It's a day 3 Day 3 Day 2 in Bali Eh day 3 in Bali Jadi hari ini kita rencananya Habis harapan kita mau ke Kampung Bersih Apa sih namanya? Pokoknya di Bali ada desa terbesih gitu deh Sekitaran satu setengah jam dari sini Gak tau sih jadi apa engga cuman Dan ntar sore insya Allah kita akan ke Rockbar Bali Menikmati sunset disana Betul 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 Dan Hari ini menjadi malam terakhir kita disini Di The Stone Bali Oke guys Yaudah kita mau sarapan dulu Sarapan sama kayak kemaren sih ya Paling kita gak ngevlog ya Nanti pas kita mau ke desanya aja lanjut lagi See you there Halo Pips Halo Sobat Skri Bdup Halo Sobat Skri Bdup Halo Sobat Skri Bdup Kita sudah sampai di..mana? Panglupan Panglupan Panglupuran Panglupuran Di desa terbersih di Bali Bali Ini sekitar tadi satu setengah jam sampai 2 jam dari.. 2 jam2 lah dari Kuta jadi kita tidur nyala dong nyala sekali biasanya di sebelah sini ya begitulah ganti lensa kali ya jadi nge-fluxnya yang hadap ke kamu aja kita mau ganti lensa dulu karena mau foto-foto oke oke aduh agak gerimis-gerimis itu cuy daaaah rame banget guys yuk yaaaah depa2 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 nah guys guys jadi ini tuh lagi ada upacara kuningan di Bali jadi pas banget pas kita kesini pas banget lagi ada upacara kuningan seru banget pas lagi kesini ya kan Bi jadi ini momen yang bener-bener sangat wah pokoknya jarang lagi kayak gini kan terus di desa ini juga bersih banget kayak gimana keseluruhannya lihat aja footage-footage nya oke balik lagi ke videonya musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pakai tongsis foto-foto tapi tadi rame banget ya rame banget kayak oke keren deh udah pacar adat juga cuman jalanannya 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 kayak di bandung hujannya terus banget sampai no service mana gelap banget gila sekarang kita mau ke kintamani kita mau makan kita mau ke walk bar kalau gak hujan oke see ya hujannya terus banget sampai ketemu di kintamani dadah dadah berkabut guys eh jangan guys berkabut sobat berkabut 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 keren banget kita mau makan ikan sepertinya begitu seperti mati lampu siap disini bih ntar dulu alright kita habis makan di kintamani batursari batursari makanannya prasmanan enak sih tapi hujan jadi gak keliatan gunung-gunungnya dingin banget lagi mantap disini kita mau ke rock cafe ke yang kalau ke masjid yang itu bisa gak beli yang ada gereja ada tempat jauh ya apa sekarang berangkat jam 6 jam 6 jam 6 jauh yaudah ntar jauh deh atau ntar kalau ada tempat sholat atau apa jauh deh nanti ke rockbar ayana resort mudah-mudahan gak hujan ya disana ya kalau hujan ya gak tahu deh pokoknya ikutin terus perjalanan kita perjalanan yang sangat abadi ini dan akan memaksa tanda untuk menonton harus menonton terima kasih selamat menonton selamat menonton selamat menonton sayang banget kan kita gak boleh bawa kamera jadi gue pindah pake kamera hape ini sayang banget hujan jadi tutup guys padahal mau lihat sunset di sebelah sana cuma yaudahlah padayanya belum berjeki mungkin ya next time kita coba kita lihat ke atas oke ini keren banget sih kalo emang tadi jadi disini nih ini keren banget parah oke dadah guys hujan guys tadi aku udah kebawa keren tapi katanya gak boleh pake tarah pendek iya gak boleh ternyata ya tapi orang-orang tapi orang-orang kesini pake tanah pendek semua fotonya pake tanah pendek pake sendara jepit ya gak tau lah aneh kita lagi makan di nasi tempong ngeliat dong seliling ini rame lah pokoknya makannya kayak pecel-pecel gitu dan coba ini mau ini kayak makanan Sunda enggak jangan pulang Sunda sini bih kita ini gak jadi ke rockbar kenapa? karena di rockbar hujan hujan jadi ini hari ke tiga besok kita mau jalan-jalan ke kuda 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 oke dan terus perjalanannya oke guys karena gue males ngeluarin kamera lagi tadi udah masuk abis dari Ainer resource tuh ke rockbar gak boleh bawa kamera soalnya gue masukin kamera tadi abis itu kita makan di nasi tempong enak banget guys walaupun bukan makanan asli Bali cuma dia rasanya enak apalagi kan gurame nya kan gurame nya tuh pol oke buat kalian yang mau ke Bali apa namanya kalian ke nasi tempong nasi tempong indra kalau gak salah namanya itu di daerah jalan duisari apa kalau gak salah oke tadi mau beli heavenly coklat cuman udah abis mungkin hari senten sebelum kita pulang kita mau beli heavenly coklat buat ole-olee jadi mungkin hari ini sampai sini aja yang gak terlalu banyak ya karena itu cuma kedua tempat satu sih lebih tepatnya hujan soalnya Bali seharian jadi kurang asik yaudah paling gitu aja sih guys mungkin besok kita siang mau jalan-jalan ke daerah kute sama papa mama kita mau muter-muter daerah kute mungkin kelanjutannya akan nge-vlognya pake hape kali ya pake hape aja kali biya nge-vlognya boleh pake kamera males gak sih bawa ya iya ya paling nanti kelanjutannya pake hape sorry banget guys soalnya ribet banyak di Bali tuh tempatnya gak boleh masuk pake kamera ya biya jadi jadi kita bau gede-gede gitu eh ini pun juga masih bagus lah oke paling hari ini sampai sini aja day 3 day 4 besok kita siap-siap sampai pindah hotel dan nanti di day 4 kita hanya menikmati hotel aja dan day 5 mungkin kita akan pulang tapi saya paginya kuliah dulu guys kalo dia sih enak lanjut si kansa sampe sasa rabu liburan lagi yaudah perjalanan gue mungkin cemen sampe situ hari ini so asik banget buka gue hahaha jadi paling gitu aja sih oke terimakasih dadah eh yaudah sampe ketemu besok daaaa day 3 is over yaudah yaudah yaudah